Intro Halo teman-teman, PNM Mekar dan Ulam Di zaman sekarang ini, proses jual beli sudah banyak menggunakan handphone dengan memanfaatkan jaringan internet Contohnya, jika mau beli baju, tinggal order lewat handphone saja Mau pesan makanan di malam hari, juga sama Tinggal pesan lewat handphone, kemudian sampai dia pesanannya Jadi, udah banyak banget nih orang yang gak mau langsung datang ke toko atau restonya Nah, sampai-sampai proses pembayaran maupun pengiriman barang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik Tanpa harus ke ATM atau bank atau juga mengambil uang cash Maka dari itu, marketplace adalah salah satu perutama dalam bisnis pada platform e-commerce saat ini Dimana setiap orang banyak sekali melakukan aktivitas jual beli dengan memanfaatkan e-commerce Sekarang memiliki berbagai fitur dan kemudahan dalam sisi penggunaan dan efektivitas dalam memperoleh sebuah produk atau jasa Kira-kira penting gak sih pakai marketplace? Apa aja jenis-jenisnya? Marketplace apa aja yang populer di Indonesia? Apa bedanya sih marketplace dengan online shop atau toko online biasa? Yuk mari kita bahas bersama-sama Marketplace adalah platform atau aplikasi yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet Website marketplace akan jadi pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran Dengan kata lain bisa dibilang marketplace adalah department store atau mall versi online Konsep mudahnya seperti ini Ada mall yang ada di tengah-tengah kota yang ramai menyediakan tempat-tempat untuk siapa saja yang ingin menjualnya Kemudian penjual akan memasang produknya di etalase agar dilihat oleh pembeli Jika pembeli tertarik dengan produk yang dijual, dia akan pergi ke mall dan menuju ke toko tersebut Jadi mall ini sebagai penyedia tempat saja atau pihak ketiga yang mempertemukan penjual dan pembeli Ibaratnya daripada buka toko sendiri, mendingan sewa toko di mall yang sudah terkenal jadi lebih jelas pembelinya Kalau kita lihat dari data We Are Social, 20 and 21 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat persentase penggunaan e-commerce terbesar di dunia Ini sebesar 88,1% Jadi jika jumlah penduduk Indonesia ada 300 juta, maka yang menggunakan transaksi online ada 260 juta orang Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata adopsi e-commerce global yaitu 78,6% Jadi peluang besar nih untuk produk-produk teman-teman bisa laku dijual di dalam marketplace Karena hampir semua usia dari 25 hingga 54 menyukai berbelanja secara online Perkembangan marketplace di Indonesia cukup signifikan Sehingga menimbulkan banyaknya aplikasi baru dan aplikasi lama perlu bersaing untuk merebut konsumen di Indonesia Berikut adalah 5 besar marketplace yang termasuk dalam jenis marketplace murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak dan beragam Yang pertama ada Tokopedia Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 147,8 juta kunjungan loh Nah yang kedua ini ada Shopee Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia Kunjungan Shopee mencapai sekitar 127 juta kunjungan per bulan Nah yang ketiga ada Bukalapak Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat Marketplace ini berhasil mengumpulkan 30,1 juta kunjungan per bulan Nah yang keempat itu adalah Lazada Group Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang berhasil mengumpulkan 27,95 juta kunjungan per bulan Nah yang terakhir atau yang kelima ada Blibli Blibli adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 16 juta per bulan Kelima marketplace tersebut berfungsi untuk keperluan penjual mulai dari harga, pesanan, persediaan, dan lain sebagainya Barang yang dijual pun beragam mulai dari produk luar negeri ataupun produk UMKM hingga pesan makanan secara online Teman-teman berjualan di marketplace itu ada banyak manfaatnya loh, baik dari penjual dan pembeli Peluang mendapatkan banyak calon pembeli sangat besar Yang kedua, menggunakan situs marketplace tidak dikenakan biaya sama sekali loh Tidak seperti saat kamu membuka online shop sendiri di website Nah yang ketiga, penjualan barang pasti lebih cepat Yang keempat, pembeli semakin percaya dengan produk kita karena konsumen merasa aman dan nyaman menggunakan marketplace Yang kelima atau yang terakhir, toko bisa mendapatkan rating atau penilaian untuk meningkatkan kepercayaan pembeli Nah sekarang dari sisi pembelinya nih Yang pertama, pembeli mudah bertransaksi bahkan bisa mendapatkan berbagai macam penawaran dan diskon dari berbagai toko Yang kedua, mudah menemukan barang-barang yang diinginkan melalui marketplace Yang ketiga, kemudahan dalam transaksi dan pengembaliannya jika tidak sesuai dengan spesifikasi Yang keempat, bisa melacak pesanannya sendiri loh Yang kelima atau yang terakhir, transparansi harga mulai dari harga barangnya hingga ongkos kirimnya Ada banyak sekali contoh marketplace yang sudah disebutkan tadi untuk melakukan penjualan maupun pembelian Untuk cara daftar marketplace sendiri, sangatlah praktis dan mudah untuk dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemula sekalipun Kamu hanya perlu mendownload aplikasi marketplace yang diinginkan pada handphone secara langsung Selanjutnya, kamu bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan arahan dari aplikasi yang sudah didownload tersebut Jika sudah, maka kamu akan memperoleh akun marketplace yang bisa dioperasikan kapan saja dan dimana saja Akun tersebut dapat digunakan untuk keperluan penjualan ataupun pembelian Gampang dan praktis banget kan? Yuk langsung daftarin usaha kamu di marketplace Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar Nanti kami akan balas satu persatu pertanyaannya Eds, tunggu sebentar, jangan di-close dulu videonya Karena PNMPKU mau bagi-bagi hadiah uang tunai 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang Jadi, masing-masing orang akan mendapatkan 100 ribu rupiah Disimak baik-baik ya pertanyaannya Sebutkan nama toko kamu dan contoh marketplacenya Lalu ceritakan pengalaman menarik selama berjualan di marketplace tersebut Sekali lagi ya, sebutkan nama toko kamu dan contoh marketplacenya Lalu ceritakan pengalaman menarik selama berjualan di marketplace itu Untuk bisa memenangkan hadiahnya, caranya gampang banget Yang pertama, tuliskan jawabannya di kolom komentar youtube video belajar barang PNM episode 6 Laris manis jualan online di marketplace Dengan format nama, kota asal, nasabah mekar atau ulam, dan jawabannya Yang kedua, subscribe youtube channel PNM Yang ketiga, like video belajar barang PNM episode 6 Laris manis jualan online di marketplace Yang keempat, jangan lupa follow instagram pnm.pku Yang kelima, komen dan pada postingan giveaway belajar barang PNM episode 6 Di postingan berikut ini Pengumuman pemenang akan diinfokan pada video belajar barang PNM episode 7 di bulan depan Hasil pengumuman tidak dapat diganggu-gugat ya Jika sudah menonton video belajar barang PNM episode 6 Pasti bisa menjual pertanyaan yang mudah ini Dan 5 pemenang giveaway pada episode 5 kemarin adalah Selamat kepada para pemenang mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Untuk para pemenang, silakan menghubungi admin di instagram pnm.pku Agar hadiahnya bisa dikirim secepatnya Untuk kalian yang belum berkesempatan mendapatkan hadiah di episode 5 Maka saatnya nih kembali ikuti kuis di episode 6 kali ini ya Jadi ayo ikuti kuisnya dan nantikan video lainnya di bulan selanjutnya